Haikal Hasan dilaporkan oleh sayap partai PDIP yakni Relawan Perjuangan Demokrasi atau Repdem. Laporan tersebut dilayangkan ke Bares Krimpolri pada Jumat 11 Februari sore. Ketua Umum DPN Repdem, Wanto Sugito menjelaskan pihaknya melaporkan Haikal Hasan karena resah dengan video sang penceramah yang kini tengah viral. Wanto juga menegaskan bahwa pelaporan itu datang langsung dari Repdem, bukan dari PDIP atau Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Mereka pun mengaku belum meminta restu pada Megawati soal pelaporan tersebut. Namun dirinya yakin Putri dari Soekarno itu tak akan keberatan dengan langkah yang telah diambil oleh pihaknya. Ada pun video ceramah yang diperkarakan ini kembali viral di media sosial sejak Senin 7 Februari 2022 kemarin. Haikal Hasan awalnya menceritakan soal pertemuan Muktamar yang pertama dikelar pada 11 September 1957. Terima kasih. Terima kasih.